Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad atau 350 tahun lamanya Oleh karena itu, Belanda meninggalkan banyak hal di Indonesia Mulai dari mata uang, bahasa, pendidikan, alat industri, dan barang sehari-hari lainnya Serta bangunan-bangunan pemerintahan maupun komersial Salah satu kawasan dengan bangunan peninggalan Belanda yang paling terkenal di Indonesia adalah Kota Tua Jakarta Kawasan turis ini menjadi saksi bisu dari Ibu Bertiwi yang pernah dijajah oleh negara kincir angin Bangunan-bangunan di sekitar kawasan Kota Tua seperti Musium Fatahilah, Galangan Kapal VOC, Musium Wayang, dan gedung-gedung di sekitarnya sebagai salah satu pusat perdagangan di Indonesia Bahkan pengunjung juga bisa menemukan penjara bawah tanah dan penjara wanita yang terendam air di salah satu sudut Musium Fatahilah Lengkap dengan bola-bola meriam yang digunakan sebagai pemberat oleh tahanan saat itu Selain bangunan-bangunan itu, ada pula arsitektur peninggalan Belanda lainnya yaitu benteng Benteng-benteng yang dibangun tidak hanya dijadikan sebagai tempat pertahanan Terkadang juga digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai kantor, sekolah militer, dan lainnya Ini beberapa benteng peninggalan Belanda yang tersebar di Indonesia Benteng Amsterdam Maluku Benteng ini awalnya dibangun sebagai kubu pertahanan ketika Belanda berperang dengan penduduk itu asal Maluku Pada tahun 1649, kubu pertahanan ini diperluas dan dijadikan benteng Ketika gempa dan tsunami melanda Ambon pada tahun 1674, tidak ada laporan mengenai kerusatan pada benteng Amsterdam Namun gempa pada tahun 1845 berhasil meninggalkan retakan di dinding benteng Amsterdam Benteng Martelu, Pulau Kelor, Kepulauan Seribu Benteng yang terletak di pesisir ini memiliki bolongan-bolongan besar di sepanjang dindingnya Bolongan ini adalah tempat meriam Belanda dinyalakan untuk menangkal kapal-kapal Portugis, Inggris, Sepanyol, dan negara lainnya yang mendatangi Batavia Sayangnya, benteng ini mengalami kerusakan yang diduga diakibatkan letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 silam Terdapat beberapa bagian dari benteng merah ini yang runtuh Benteng Vrendenburg, Yogyakarta Benteng putih ini menjadi salah satu kawasan turis di Yogyakarta Benteng Vrendenburg dibangun seiring dengan perkembangan Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755 Berlokasi persis di depan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan Yogyakarta Benteng ini dibangun sebagai benteng pertahanan jika sewaktu-waktu Sultan Yogyakarta berubah pikiran dan menjadikan Belanda sebagai musuhnya Benteng Rotterdam Makassar Berbeda dengan benteng-benteng sebelumnya Benteng Rotterdam awalnya adalah benteng Jumpandang yang dibangun oleh kerajaan Goatalo Namun benteng ini rusak akibat serangan Belanda pada tahun 1955 Akhirnya kerajaan Goatalo menyerahkan benteng ini kepada Belanda atas perjanjian Bungaya pada tahun 1667 Benteng Jumpandang akhirnya dibangun ulang dengan arsitektur khas Belanda dan dinamakan Fort Rotterdam Benteng Belgika Maluku Benteng Belgika memiliki bentuk yang berbeda dari benteng-benteng lainnya Benteng ini memiliki bentuk segi lima dan terbagi menjadi dua bagian Bagian pertama adalah area pelataran dengan tembok tebal dan kokoh Sedangkan bagian kedua adalah bangunan bagian dalam benteng yang berbentuk segi lima dengan menara pengamat di setiap sudutnya Benteng Belgika adalah benteng yang didirikan oleh Portugis yang kemudian direbut dan dibangun kembali oleh Belanda Benteng ini lalu dijadikan sebagai markas militer tempat memantau lalu lintas kapal dagang dan benteng pertahanan dari rakyat Indonesia yang menentang monopoli perdagangan VOC Benteng Durstede Maluku Sama seperti Belgika, benteng yang satu ini juga dibangun oleh Portugis dan direbut oleh Belanda Benteng ini dibangun pada tahun 1676 dan sempat diduduki oleh Portugis, Belanda, Inggris hingga Indonesia Kapten Patimura memimpin rakyat Maluku untuk menyerang benteng Durstede pada tahun 1817 dan menewaskan seluruh penghuni benteng Untuk memperingati semangat ini dibangun museum dan tuku peringatan di sekitar kawasan benteng Durstede Kini benteng Durstede memiliki tiga bangunan di dalamnya yang masih utuh, sedangkan enam sisanya telah rusak dan tersisa fondasi Pengunjung juga bisa melihat sejumlah bangunan peninggalan Belanda yang masih utuh seperti kantor, ruang staff, penjara, dan gudang Benteng Vandervich, Jawa Tengah Benteng ini didirikan pada tahun 1818 sebagai kantor perdagangan VOC dengan nama Fort Gokius Pada tahun 1856, benteng ini beralih fungsi menjadi sekolah militer untuk anak-anak dari bangsa Eropa Peralian fungsi ini membuat benteng Kokius berganti nama menjadi benteng Vandervich Kini benteng dengan empat pintu utama ini dijadikan sebagai tempat wisata dan tempat bermain oleh pemerintah daerah setempat Benteng Pendem, Jawa Tengah Benteng di pinggir pantai Cilacap ini disebut sebagai benteng pendem karena keberadaannya yang tertimbun tanah ketika ditemukan Aslinya benteng ini memiliki nama Kutsbaterich of the Lantong de Cilacap Yang artinya benteng di atas tanah atau menjorok ke laut Benteng ini dibangun sebagai kantor VOC pada tahun 1816 dan membutuhkan waktu 18 tahun untuk menyelesaikannya Benteng ini memiliki banyak ruangan dan lorong rahasia Sayangnya lorong-lorong ini sudah tidak bisa dilewati karena terendam air laut